Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Semoga semuanya dalam keadaan sehat Hari ini kita akan Masih meneruskan pembelajaran di Trehekmi Kita langsung saja ke Desper login Isikan username, password, dan cat Lalu kita masuk ke Learn Introduction to cyber security Pilih Introduction to Defensive security Intro to digital forensic Disini kita masuk ke ruangan Intro to digital forensic Disini ada 3 tugas 3 tes yang harus dilakukan Introduction, digital forensic Sama practical Kita langsung yang pertama saja Nah disini Ada sebuah gambar Yang menunjukkan Ada sebuah kejadian Negaris polisi Ya Forensik adalah Application of science Ya di Ya Science Aplikasi yang untuk Investigasi Investigasi crime Ya dan Estimulasi fact Yang menyediakan fakta Jadi kita Bagaimana Belajar Forensik ini Untuk menyajikan data-data Digital Disini kita beransumsi Bahwa His employee is suspect The figure above Nah disini Disajikan Gambar Nah disini Kita beransumsi Disini banyak nih Sebagai barang bukti Ya Nah untuk Digitalkan forensic ini Ada beberapa Tipe Dari Inspigasi yang pertama Public sector Investigasi Yang kedua Private sector Investigasi Nah Apapun itu Ya Ya kejahatan ini Bisa dilacak Sekarang kita jawab Answer the question below Consider the desk in the Photo above Lihat nih Di foto yang sini Ya In addition To the Smartphone Ya kecuali smartphone Kamera Ini kamera SD card Apalagi yang bisa Dijadikan Bukti Untuk digital forensic Disini ada Selain ini ya Tadi Berarti ada laptop Berarti Laptop Kita submit Ya Benar Jadi Nih Alat-alat ini Ya Ini bisa jadi Kita Jadikan alat Investigasi Digital Bisa kita Periksa Yang kedua Test to Digital forensic Process Ya Proses Digital forensic Pada gambar Di atas Ya Sebagai Investigasi Forensic Ya Kita menemukan Nih Meja Yang seperti ini Dalam kejadiannya Maka Yang harus dilakukan Ada empat tahap Yang pertama Accure the Evidence Establish Obtain Of Custodai This place To Evidence In a secure Container Masukan ke Tempat yang aman Itu ya Transport Ya baru Di Transport Apa yang ada Di dalamnya Lalu Prosesnya Kita Melewati Empat tahap Ya Detray The digital Evidence From the secure Sampai Start processing Copy Your present Workstation Nah nanti Tahap-tahapannya Bisa dilihat Disini Oke Secara umum Ya Untuk Digital forensic Disini ya Ada Satu Dua Tiga Empat Enem Ada Enem Yang harus Dilakukan Sekarang Kita Menjawab Pertanyaan It is essential To keep track Of who is Handling It At Any point In the time To ensure That evidence Is And is In the court Of law What is the name Of the documentation That would have Established That Kita lihat Disini berarti Chain of Custodial Ya Disini Kita tes Ya Tes kedua Sudah selesai Kita masuk Ke tes Tree Nah disini Ya Kita Disuruh Menakses File Ya Everything We do On Our Digital Device From Smartphone To Computer Lip Stress Let's See How We can Use In the Subquent Investigation Ya Kita Akan Meng-inspect Meng-inspect Sebuah data Berupa PDF Kita Download Dulu Kita Download Lansom Letter 2 Zip Oke Oke Kita Lihat Disini Langsung Letter Kita Unzip Dulu Kita Pindah Dulu Ke Download Terus Unzip Run Apa ya Namanya Tadi Langsung Letter Ya Kita Coba Langsung Letter Sudah Ada Ini Letter Image JPEG Langsung Letter Code Sama Lenter PDF Sekarang Yang Harus Dilakukan Adalah Kita Bisa Download Lalu Di Investigasi Sekarang Kita Ke PDF Info Kita Lihat Disini PDF Info Nah PDF Info Belum Terinstall Saya Disini Sudah Menginstall Apakah Mau Menginstall Ya Aja Ya Kita Install Dulu PDF Info Lalu Dalam Petunjuk Kita Suruh Manisugasi File PDF Ya Dokumen PDF Lihat Berapa Saat Masih 80% Sudah Selesai PDF Tadi Yaitu Handsome Letter Handsome Letter PDF PDF Info Lansom Letter PDF Run Lansom Letter Nah Disini Nah Bisa Kelihatan Kita Perkecil Bisa Kelihatan Disini Kita Lihat Petunjuknya The PDF Metadata Clearly Show Ya Kelihatan Titelnya Apa Subjeknya Autor Siapa Creator Siapa Disini Kelihatan Using PDF Info Sudah Find out The Autor Ya Autor Siapa Disini Angry Stafford Nah Kita Copy Aja Kesini Jadi Kita Bisa Mengetahui Siapa Pemilik Dari PDF Ini Lalu Ota Exif Data Exif Tool Ya Sekarang Kita Suruh Meng Inspirasi Ini Yang Image Yang Data Image Ya Pakai Exif Tool Cara Meng-install Sudah Apa Kita install Kita install Dulu Apa Exif Tool Itu Ransom Kita Lihat Letter Matter Image Karena Exif Tool Belum Terinstall Maka Kita Install Dulu Oke 23 Mega Apa Apa Kita Install Agak Lama Ya Saya Pause Dulu Penginstalan Sudah Selesai Kita Lihat Perintah Kita Suruh Memangkan Exif Tool Image .cpage Ya Image Namanya Ether Image Shift Tool Letter Nah Kita Lihat Disini Sudah Keluar Data Data Dari Image Tersebut Ya Mulai Dari File Name Direktory 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 Disini Ya File Size Dan Seterusnya Ini Pakai Apa Yang Dipakainya Canon Model Apa Ini Kelihatan Semuanya Masya Allah Ya Perbiasa Nih Nah Kita Lihat Disini GPS Position Disini Lihat Dulu Ada Pertanyaannya Using Exive Tool Or Any Simult Tool Sebenarnya Pakai Selain Exive Tool Juga Bisa Tapi Kita Pakai Exive Tool Aja To Find Where The Kidna To The Image Ya Penjahat Itu Menggunakan Image Dimana Sih Nama Jalannya Kita Lihat Di GPS Position GPS Kita Lihat Ini GPS GPS Nih GPS Longitude Sama Latitude Kita Cari Lalu Kita GPS Kita Cari GPS Desimal Kita Ketikkan Find Longitude Lautitude Disini Disini Kita Masukkan Ya Masukkan Yang Tadi Disini Copy Disini Latitudenya Lalu Pest Terus Longitudenya Tapest Juga Lalu Enter Nah Disini Ya Terlihat Ada Ada Dimana Sebentar Disini Terlihat 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 Oke kita lihat di Google Maps kita ambil disini kita ambil juga kita lihat disini nah ketemu dimana GPS posisi ini disini dijelaskan di Google Map di Milk Street London jadi kita tinggal isi Milk Street Milk Street nah berarti sudah ketemu tuh dengan Xshift Tool ini dimana tempatnya dengan latitude sama longitude lalu what is the model name of kamera tadi yang sudah kita lihat disini model kameranya Canon EOS R6 kita sudah tahu kita submit ya sudah selesai Alhamdulillah berarti pembelajaran untuk di tangan ini sudah selesai nah mudahan bermanfaat dan kita bisa belajar bersama lagi Insya Allah pada pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh